Selamat kepada Pak P.J. Guf, Provinsi Jawa Timur dan juga P.J. Bupati Tulung Agung berhasil mencatatkan sejarah hat-trick masuk ke event terbaik Nusantara dan tentunya ini bisa kita tingkatkan menjadi event internasional. Sekaligus juga saya memohon pamit kepada Pak Guf dan Pak Bupati karena dalam tiga bulan ke depan saya akan menyelesaikan tugas di arekraf. Provinsi Jawa Timur betul-betul menjadi primadona pariwisata Indonesia karena sampai saat ini menjadi favorit kunjungan wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara. Ini tentunya harus terus ditingkatkan ke depan terutama berkaitan dengan aspek kualitas dan keberlanjutan. Pantai ini sangat cantik dan bersih. Mohon ke depannya pengelolaannya juga dipertahankan dan menjadi inspirasi pok darwis-pok darwis maupun desa-desa wisata yang sejawa timur ini salah satu yang terbanyak di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, monggo Pak Guf kalau ada yang ditambahkan. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Parekraf yang telah menetapkan bahwa event kali ini yang sudah berturut-turut masuk dalam KEN dan layak untuk menjadi yang terbaik. Itu sesuatu yang kita lakukan dengan kerja keras dan penuh dengan diskusi berantemnya ide-ide untuk bisa di mana lokasinya, bentuknya apa, temanya apa. Dan kali ini kami akan meningkatkan standarnya. Tentu harapan kami East Jawa Fashion Harmony ini bisa lebih tinggi lagi tingkatannya. Bisa dibuka untuk internasional atau tempatnya mungkin di luar negeri. Kita akan pikirkan karena kami sudah banyak kerjasama sister province, itu ada yang menawarkan demikian juga. Jadi kami terus berusaha supaya dampak dari acara-acara semacam ini untuk para pekerja, wastra, seni, budaya, semua bisa hidup dan akhirnya ekonomi kreatif kita mendongkrak ekonomi dari Jawa Timur. Terima kasih, terima kasih. Mas Andi, terkait dengan tanggapannya acara ini? Acara ini super keren dan terutama penampilan dari Pak Gu dan Ibu yang tadi sudah menampilkan batik komah budayanya ini yang menjadi ikon dari batik Jawa Timur. Yang kedua, backdropnya itu menarik sekali karena backdropnya itu pantai. Biasanya acara-acara backdropnya itu LED, kali ini betul-betul alami. Dan saya pertama kali ini ke pantai Midodarian. Biasanya kalau tulung agung itu di perkotaan saja, tapi ternyata di pantai selatannya itu sangat indah. Jadi tanggapan saya happy, ini tempat yang super rekomen untuk healing di pantai Midodarian. Mas Andi, mereka dengan rumah masuk di belakang bagaimana Pak? Namanya sempat masuk banyak, menganggapannya gimana Pak? Injen sekalian Pak, Pak Andi. Bagaimana Pak? Saya belum mendapat tugas dari pimpinan. Jadi saya fokus di kementerian. Tapi Jawa Timur ini saya dengar tadi dari Pak Gub, provinsi terbesar nomor 2, potensinya sangat luar biasa. Ini sehari ini muter berpuluh-puluh titik Pak Gub, dan tidak ada wakilnya. Jomlo, pejabat jomlo, Pak Gub. Dan banyak potensi yang ekonomi yang bisa semakin ditingkatkan. Jadi mudah-mudahan Jawa Timur terus bisa berkembang Pak. Dan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk, dan juga ekonomi yang sangat kontributif terhadap ekonomi Indonesia, sangat ditunggu kiprah dan kontribusinya kepada peningkatan ekonomi nasional. Tapi siapa ya juga ditugas siapa ya? Ini prajurit ya. Jadi ditugaskan di mana? Dulu pernah ditugaskan di DKI. Pernah pakai putih-putih juga Pak? Seperti Bapak, telah daerah. Tapi sekarang ditugasnya di Menterian. Jadi kita jangan bicara siap, tidak siap. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa momentum pembangunan kan di Jawa Timur ini ada aspek keberlanjutan. Jadi pembangunan ini harus berkesinambungan. Jakarta atau Jatio, Pak? Saya melihatnya bukan daerahnya ya. Tapi bagaimana kita bisa berkontribusi lebih baik sesuai dengan rumusan dari pimpinan pantai politik. Sempurat mencari menggapai orang-orang yang majukan terus penundang dari Jawa Timur. Mari jeng untuk membiarkan Jawa Timur serta Timur yang terletak sangat tuas menjadi kepala dinas Kabupaten dan Pariwisata Kabupaten Kota Sejawa Timur lebih khusus Kabupaten Tulung Naku. Tentunya tadi saya sudah menyampaikan Dekan Nasdaq-Sdaq menjalankan ini. Luar biasa. Dan terakhir temur dan bantir terlambat. Ternyata Pesja Gini adalah kontributor utama ekspor ekonomi kreatif kita mencapai 62% Sementara untuk ekonomi kreatif Indonesia Pesja telah menyumbangkan 18% Pada nilai kambang ekonomi kreatif kita yang telah menetapkan Indonesia pada posisi tiga besar dunia Setelah Amerika yang telah banyak memberikan kontribusi pada ekonomi kreatif dan Korea Indonesia telah mencapai posisi tiga besar dunia dengan 2,5 juta telah mencapai Marilah terus berkinomerasi berhadapasi dan berkolaborasi dengan semangat gerak cepat dan cepat gerak pesanol, keberan dan garam semua potensi dikasih Saya juga mengucapkan kemasalahan kepada Bati Umang Budaya yang tadi saya cakapkan di BG dan juga nanti sebentar lagi dari Kabupaten Umang Budaya akan ada juga yang dimunculkan ini adalah bagian daripada inovasi talenta terbaik dalam bangsa Pariwisata kita Bapak Gubernur, Pak Bupati telah berhasil menembus menuju 20 wisat dunia semakin meninggalkan negara-negara tetangga kita Sekarang kita bersanding sama rata mengumpul di Belgia Selandia Baru maupun Turgi Ini menunjukkan pariwisata kita memiliki daya terik yang tidak kalah dengan ekor-kantai Karena itu saya mengajak kita semua yang bantu kewisataan Indonesia dan baga buatan Indonesia terus lagi generasi muda gendang kita tabu sebagai menanda berlangsungnya kegiatan East Java Fashion Harmony 2022 Sama Bapak Ibu semua ya Siap Baik, kalau begitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim 3 2 1 Dengan ini telah resmi dilaksanakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih